selamat menikmati tadi adalah bahan yang akan kita tumis atau kita goreng dan ini ada juga bahan-bahan lainnya yang perlu kita siapkan yaitu tahu ada kacang, kerupuk bawang merah goreng, togi, cambah, selada dan juga mie basah oke sebelum kita mulai pertama-tama kita membuat kupatnya dulu kali ini saya membuat kupat dengan plastik tidak menggunakan janur lebih simple dan hasilnya nanti kita lihat pasti lebih enak dan lebih kenyal ini ya kita pakai plastik kecil sekitar 4 sendok makan 4 sendok makan nanti terus kita rebus sekitar kurang lebihnya 1-2 jam kita pakai kayu bakar saja biar cepat nanti kalau pakai kompor lama oke ya ini sudah kita rebus ya dengan api besar pakai kayu bakar saja sekitar 1-2 jam kita tunggu dulu sambil menunggu kupatnya matang kita lanjut proses yang berikutnya yaitu kita potong-potong dulu bawang putih dan juga miri kita ulek nanti kita ulek habis itu kita tumis ini ya campurkan semua kita ulek dulu sampai halus oke sudah kita tumis dulu kita tumis dan campurkan asam ini saya pakai kurang lebihnya 3-4 biji asam oke goreng dan lalu jangan lupa tambahkan air nanti tambahkan air sekitar 2 gelas air sekitar 2 gelas oke 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 ya kita aduk aduk seperti ini biar merata biar meresap nanti kita tambahkan gula jawanya tadi 2 putir kita masukkan dan juga tambahkan 10 tetes coklat ini 2 putir gula jawa masukkan tambahkan 10 tetes coklat biar ada kecut-kecutnya sedikit 10 tetes saja cukup tidak usah banyak-banyak aduk rata lagi tambahkan air lagi pokoknya airnya 2 gelas saja kemudian nanti tambahkan kecap 5 saset kecapnya 5 saset dan jangan lupa tambahkan sedikit garam kemudian masukkan 5 saset kecap saya pakai kecap bango karena kecap bango lebih sedap menurut saya mau pakai merk lain juga jika sudah dimasukkan 5 saset kecap ditunggu sampai airnya mendidih dan mengental selamat menikmati selamat menikmati ini dia airnya sudah mendidih dan juga sedikit mengental sudah cukup kita kita matikan kompornya jadi bumbunya untuk tahu kupat sudah matang kemudian kita cek untuk kupatnya apakah sudah matang atau belum oke kupatnya ternyata belum matang saudara ini kita potong potong tahunya dulu sambil menunggu kupatnya matang kita potong kotak-kotak dadu seperti ini oke kemudian kubis kita potong potong kecil-kecil seperti ini sesuai selera mau dipotong seperti apa juga bebas karena mau dimakan sendiri gak dijual bebas mau dibikin mau kotak-kotak bentar-bentar terserah lalu kita goreng kerupuk dulu kita goreng kerupuknya masukkan kerupuk kita goreng selamat menikmati 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 kemudian setelah kerupuk kita goreng kacang kacang sebentar saja jangan gosong-gosong ya kacangnya sudah matang ini sudah selesai kacangnya kemudian ini ada adonan bakwan kita goreng dulu bakwannya tadi saya sebelum bikin video sudah membuat adonan bakwannya ini kita goreng dulu bakwannya karena tahu kupat ada campuran bahannya bakwan bakwannya sudah matang enak sekali ini ya kita lihat tadi tidak di video ya kupatnya sudah matang sudah jadi seperti ini kenyal kita potong dulu coba ini lebih enak daripada kalau kita buat pakai janur ini enak sekali lebih kenyal dan rasanya juga mantap kita potong-potong kupatnya kemudian bakwan yang sudah kita goreng tadi kita potong seperti ini potong lagi kotak nanti buat kita hidangkan biar mantap ya ini dia kita siap untuk menghidangkan tahu kupatnya ya kita campurkan semua bahan-bahan yang sudah kita goreng tadi kita kasih mie di atasnya mie basah bisa diganti dengan mie pentil juga gak apa-apa taruh atasnya bakwannya atau di samping-sampingnya juga boleh kemudian kubis taruh di atasnya biar kelihatan cantik togi togi toginya cukup kita rendam dengan air hangat tadi kita cuci bersih ya yang suka biasa ditambahkan lagi dan juga ini kacang kacangnya ini tambahkan bawang merah yang sudah digoreng tadi dan juga selada di atasnya kelihatan cantik cantik dan juga bisa ditambahkan dengan telur goreng bisa diceplok atau bisa didadar sesuai selera masing-masing dan bumbunya tadi kita kasih tabur seperti ini wah ini lezat sekali saudara-saudara teman-teman enak sekali kalau kurang pedas bisa ditambahkan cabai lagi ini jadi seperti ini siap kita santap oh ya tahunya lupa saudara teman-teman ini dia sudah siap kita santap mantap mantul oke ini adalah tahu kupat menggunakan plastik lebih simple jangan lupa like komen dan subscribe channel ini supaya terus berkembang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati